Hai memanen sisa-sisa kopi kemarin ini adalah salah satu kopi sirsa Hai biasanya kopi ini yang dibuat kapal api kopi kapal api ini adalah kopi sirsa Hai lecari jidawoni kopi gede mau memanjat sisa-sisa Hai manen kopi ini yang setelah diambil kemarin hasilnya dapat satu karung satu gransi ini masih melanjutkan untuk memanennya tapi kita harus pakai tangga karena tinggi ketinggiannya kurang lebih 12 meter ini adalah tangga tangganya aja 4 meter terus sampai ke atasnya masih tinggi sekali perata-latannya sangat cederhana ini adalah kaleng saya mau manjat beginilah cara memanen kopi yang enggak disambung agak susah kenapa kita harus terserela susah-susah memanjat memanjat di ketinggian ini salah satu perkebunan saya di belakang rumah hai 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 ada durian ada petai 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 juga sudah sudah Hai mau panen Hai ini adalah salah satu tanaman saya di belakang rumah saya masih memanjat dan memanjat Hai memanjat Hai memanjat dalam ketinggian kurang lebih 6 meter Hai durian duriannya juga Alhamdulillah mulai berbuah eh Alhamdulillah juga buahnya sangat lebat hai 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 duriannya juga mulai mau panen terus kopinya mulai panen Alhamdulillah Hai keberkan dari yang maha kuasa ini juga petih hai 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 ini adalah salah satu perkebunan di belakang rumah saya Hai ada pohon durian ada petai juga banyak sekali terdapat tanaman di sini ada pohon cengkeh juga ada pepaya ada pohon mau nih Hai pokoknya banyak sekali hai 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 seperti di depan saya nih saya sekarang mau memanen di depan saya sekarang memanen kopi dengan memanjat dalam ketinggian kurang lebih 9 meter hai 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 bagi orang desa hal yang biasa dalam hal memanjat memanen Hai insya Allah Hai cengkehnya kalau kemarau nya panjang insya Allah akan berbuah hai 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 juga terdapat tanaman manggis pisang Hai banyak sekali ini adalah salah satu perkebunan di belakang rumah saya hai 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 alhamdulillah meskipun enggak luas Hai tetapi saya sangat bersyukur sekali karena apa karena inilah salah satu kehidupan sehari-hari orang desa orang desa seperti saya kalau bunga ya Hai Hai durianya sangatlah Alhamdulillah mudah-mudahan kita ha Hai panen raya Hai juga ada di kejauhan sana Hai masih terdapat nanas Hai selain nanas juga ada salah Hai selain salah ada nangka selain nangka ada sirsa juga banyak sekali buah-buahan di sini Hai juga tetap ketinggalan ada apukat Hai Hai sisa-sisa kopi seperti ini yang mau saya panen sekarang hai 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 polan hai 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 eh Hai membanjat dari ketinggian sekurang lebih saya sekarang 9 meter hai 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 sebagian wajah kampung halaman ini adalah wajah-wajah desaku memang maklumlah ini di perdesaan jadinya rumah tidak serapat di perkotaan tetapi sangatlah menyejukkan karena apa? karena kalau kita di desa kalau sudah panen begini ini adalah harapan orang desa seperti di depan saya petai juga apukat apukatnya mulai mau berbunga karena ini musim kemarau insyaallah habis kalau hujan kemarin ngembang tetapi tidak sampai jadi karena kurang hujan ini adalah salah satu makanan favorit saya petai kalau di desa petai terus buah-buahan seperti apukat juga nangka samar-samar dari kejauhan nangkanya juga mulai berbuah ada kudu juga apukat tak ketinggalan tak ketinggalan pula disana juga ada durian ada mangga ada pokoknya banyak sekali kalau di desa untuk buah-buah insyaallah tidak sampai beli ini adalah salah satu kenikmatan kenikmatan apabila orang desa teranamannya mulai berbuah seperti di depan saya ini ini juga salah satu alhamdulillah meskipun tidak banyak kita memanen sisa-sisa selain itu disana samar-samar dari kejauhan sana alhamdulillah durianya juga mulai berbuah kenikmatan orang desa apabila lagi panen ini salah satu asa orang desa karena untuk memanen kopi adalah salah satu tahun sekali akan tetapi kalau melihat panennya seperti ini sangatlah senang dan sangatlah bersyukur karena apa? karena orang desa itu hidup apa adanya hidup bersama alam semua dari alam yang penting manusia hidup itu harus syukur nikmat meskipun setiap hari kita makan sayuran tetap akan tetapi yang penting kita selalu diberi kesehatan nikmat yang tak terhingga adalah kesehatan selamat menikmati selamat menikmati